Intro Film ini bercerita tentang perubahan yang ada di dunia Bahwa sekarang kita gak cukup hanya baik-baik saja Bisa jadi kita bakal tersyukur kalau cuma di sekitar itu Ketika semuanya menjadi sempurna Bahkan kadang-kadang sangat sempurna Maka satu-satunya kesempatan untuk inovasi adalah You adalah manusia yang ada di sini Bagaimana kita kemudian mampu berinteraksi dengan semua perubahan yang ada Baik apakah itu perubahan digitalisasi Apakah itu kemudian sains yang awalnya seperti cerita Tapi kemudian menjadi dunia nyata Semuanya pada akhirnya mengatakan kita Bahwa semuanya tidak bisa dilayani dengan cara yang sama Semuanya harus kita layani dengan cara yang berbeda Bagaimana respon kita Apakah perubahan ini akan menjadi sebuah transformasi yang menakutkan untuk kita Akankah kita yang mengemudikan semua perubahan itu Atau justru kita yang dikemudikan oleh perubahan Perubahan pada akhirnya selalu terus terjadi Dan bahkan kemudian menjadi amat sangat eksponensial Sesuatu yang kemudian bergerak bebas Yang kadang tanpa kendali kita Karena satu sama lain akhirnya tersonek Semua menjalankan perannya masing-masing Pada akhirnya semuanya menjadi kombinasi yang luar biasa Yang mengatakan kita Bagaimana untuk bergerak Dan mencoba beradaptasi dengan semua perubahan Entah itu data Entah itu artificial intelligence Robot Apapun itu Peran manusia keadaan Akan menjadi tergantikan Tetapi ketika seseorang memiliki peri Tentunya imajinasi ini akan menjadi berbeda Sesuatu yang paling penting di masa depan Adalah bagaimana cara kita bereaksi Karena semuanya bisa dilakukan oleh robot Namun akan ada yang unik Bahwa tidak semuanya Ada sebagian yang masih tertinggal Bagaimana kita menempatkan peran kita di situ Apakah kita menempatkan peran kita Sebagai mereka yang paham dan bisa melihat ke depan Berpikir bahwa tidak hanya hari ini Melainkan sekian tahun ke depan Tetapi yang tertinggal Pastinya adalah wisdom Teknologi pasti berubah Tetapi bagaimana manusia Merangkai semua perubahan itu Dan menangkap semua perubahan itu Akhirnya akan menjadi sebuah opportunity Yang akan amat sangat luar biasa Individual sistem tidak hanya bekerja sebagai individu Melainkan sebuah inovat ekosistem Yang akan bergerak bebas Yang satu sama lain akan saling mengeratkan Dan membuat sebuah hal yang amat berbeda Masa depan Pastilah terus berjalan Perubahan pun adalah sebuah sesuatu yang satu Tetapi Dalam semua perubahan teknologi itu Tinggal bagaimana kita menentukan Apakah kita memimpin Dari sini Dan datang-datang Wow Ternyata Masa depan ini tergantung bagaimana kita menikapi Nasib kita mau bagus Tergantung dari karakter kita Nah karakter sangat dipengaruhi oleh Kebiasaan kita Oh keren Baik kakakku semuanya Sebelum kita melanjutkan Waktu kami persilahkan ke Pak Arya Saya minta tolong Bagi kakakku semua Untuk bisa ngisi link di kolom chat ya Di kolom chat itu ada link absensi Mohon diisi Sekalian Yang kedua Mohon untuk kakak-kakak semuanya Bisa open camp-nya Dan sekalian Yuk kita pantengin lagi pemateri Kak Aryana Untuk itu kami persilahkan Kak Aryana Untuk menyampaikan materinya Kami persilahkan Oke terima kasih sekali Hari ini saya beruntung banget Ditemani MC Kondang Koko Rovi yang luar biasa Tepuk tangan dulu untuk Koko Rovi Ya baik Siang ini Saya akan mencoba mengantarkan Tentang Highly Effective People Teori ini dikemukakan oleh Stephen Coffey Nah Pada saat kita melihat Satu proses dalam dunia Maka pastinya Sebuah proses itu Akan terjadi Adalah dengan Bagaimana cara kita Melihat dunia itu sendiri Tetapi Yang sering nampak Koko Rovi Ketika kita melihat dunia Adalah dalam versi Kita masing-masing Kita melihat sebagai Sebuah peta Padahal sebetulnya The map Is not the territory Artinya ketika kita melihat Sebuah peta Peta itu bukan wilayah Yang sesungguhnya Melainkan Kadang-kadang kita terjebak Bisa jadi jebakannya Karena kita masih melihat Terlalu kecil Belum di Up Atau belum di Enlarge Sehingga belum terlihat Seperti besar Kalau kita melihat Suatu gambar gajah Teman-teman Apakah teman-teman Selalu melihat gambar gajah Yang benar-benar gajah di situ Kadang-kadang enggak Kalau orang yang melihat Dari depan Yang nampak belalainya Dan ketika si belalai itu Yang kita lihat Maka Yang terlihat adalah Seperti Ular Saja Lalu ketika kita melihat Dari samping Yang nampak adalah Sebuah dinding Semuanya benar-benar Bergantung kepada Apa yang kita lihat Dan apa Yang kita lihat Dari sudut kita sendiri Ketika kita melihatnya Sebagai satu kaki Mungkin Orang-orang yang di bawahnya Akan melihat itu Sebagai sebuah pohon Artinya Bagaimana cara kita melihat dunia Tentunya Harus lebih kita luaskan lagi Dan ini juga Akan kita bicara bahwa Ketika sebuah mindset itu ada Nantinya akan berujung pada kata Dan sebuah kata akan membawa kita Pada sebuah habit Nah Ada beberapa pandangan Tentang habit Stephen Covey menyatakan bahwa Habit adalah sebuah perpaduan Di antara pengetahuan Skill Dan sebuah keinginan Dan menurut Aristoteles adalah Kalau disebut habit Adalah sesuatu yang Terus menerus Terjadi Nah Habit Yang kita lakukan Sebetulnya adalah Spontanitas Alam bawah sadar Yang kita bentuk Teman-teman boleh gak Ditulis di chat Hobi apa Habit apa Yang biasa teman-teman Lakukan Ketika bangun tidur Boleh dong Di share Di chat Biasanya kalau begitu Teman-teman bangun tidur Apa yang dilakukan Yuk boleh semuanya Kakak-kakaku semuanya Kita tulis di kolom chatnya Oh ada yang berkaca kak Berkaca Oh berkaca Masa Allah bangun tidur Langsung berdoa Berdoa dan bersyukur Luar biasa Bangun senyum Syukur dan berdoa Ada yang bangun Senyum Syukur dan berdoa Waduh Kalau bangun senyum ini Kalau yang disampingnya Biasanya Kesuami gitu ya kak ya Iya Langsung terlihat menawan Ini ada bulut viatus Setiap ketika bangun Langsung lihat jam kak Dia takut terlambat atau enggak Jangan-jangan Waduh subuhnya sudah lewat ini Iya Ini ada bu Urib Ini ibu guru Anak saya ini Ya Allah Kemudian ini ada bu dokter dari UNS Ibu Budianti Nah pada dasarnya Semua kebiasaan tadi adalah Refleks Apa yang kita lihat Dari keseharian kita Yang kemudian Itulah yang tertuang Dan kemudian kita lakukan Kenapa dia yang pertama kali muncul Entah itu berkaca Entah itu Oma Nur Sam duduk dulu Berterima kasih Kemudian rasa syukur Tetapi semuanya adalah Bagaimana alam bawah sadar kita Mengantarkan itu Sehingga ketika kita memiliki Sebuah kebiasaan Sangat penting untuk mengambil Pola kebiasaan Yang paling utama Kokorovi Oke Nah dari posisi ini Stephen Covey merumuskan bahwa Ada tujuh kebiasaan utama Yang bisa mengantarkan Bagaimana seseorang itu Akan menjadi Effective people Effective people ini Apa sih? Effective people adalah Ketika seseorang itu memiliki goals Bagaimana cara dia Agar dia dapat meraihnya Dengan benar Dan dengan tentu saja Dengan cara Yang sangat luar biasa Nah ada tujuh kebiasaan Di sini Yang mengantarkan kita Menjadi effective people Yang pertama adalah Being proactive Be proactive Satu respon proaktif ini Umumnya didasarkan Kepada stimulus yang kita terima Teman-teman Stimulus itu apa sih? Kira-kira teman-teman bisa membayangkan Enggak? Apa yang menjadi stimulus Atas suatu hal Yang mengantarkan kita Kemudian untuk memberikan aksi Stimulus ini bisa dari Physical factor Bisa dari social factor Dan bisa dari psikologis Physical factor contohnya adalah Rasa kita sedang tidak enak badan Atau seperti apa Kemudian social factor Pengaruh lingkungan kita Psikologis-sikologis kita Sedang seperti apa Nah hal-hal ini Stimulus ini Yang kemudian akan membuat kita Akan menarik sebuah respon Tetapi antara stimulus dan respon Terdapat sebetulnya Kuasa yang ada di dalam diri kita Teman-teman Kebebasan Menentukan Sebuah pilihan Bagaimana kita memilih Respon yang akan kita sajikan Banyak dari kita yang Kadang-kadang Sering mengeluh ketika Kita menerima sesuatu hal Yang tidak kita sukai Misalkan Kenapa ya Saya kok begini Atau Ketika kemudian Dia melihat sesuatu Maka dia melupakan semua value-nya Akhirnya dia terjebak Pada posisi keputusan yang salah Misalkan mereka yang melakukan Satu korupsi Sehingga Apa yang sebetulnya Menentukan pilihan ini Adalah Ada dalam circle kita Ada dalam kendali kita Nilai diri Nilai diri mutlak kita miliki Kesadaran diri Itu adalah kesadaran kita pribadi Bagaimana kita berimajinasi Atas sesuatu hal Adalah sesuatu yang sebenarnya Dalam kuasa kita Dan apa yang menjadi kehendak kita pun Sebetulnya menjadi Poin kita Semuanya inilah yang kemudian Akan menghasilkan respon Dimana respon itu Ada dua Reaktif Dan Proaktif Teman-teman Kira-kira Bisa membedakan Atau ada yang sudah Mengenal belum Apa sih bedanya Reaktif dan proaktif Boleh gak ditulis di kolom chat Ya teman-teman Atau ada yang pengen Bicara mungkin Koko Boleh kami persilakan Teman-teman Semuanya Kakak-kakak semuanya Kalau ingin langsung Menanyakan Atau menyampaikan Kepada Karyana Reaktif itu Kagetan Ya Betul Ada benarnya Reaktif itu Kagetan Ada lagi yang lain Reaktif tanpa Berpikir Reaksi spontan Lebih bagus proaktif Dibandingkan Reaktif Betul sekali Kakak Dian Karena sejatinya Ketika kita Memiliki rasa proaktif Maka Proaktif ini Adalah Didorong Oleh Sesuatu yang Sebetulnya Dalam kontrol Dan kendali kita Nah Kofi Menerangkan Bahwa Suatu kata Proaktifity Adalah Produk dari Value Bukan Feeling Artinya Ketika kita Memilih Untuk Menolak Sesuatu Karena kita Anggap Tidak sesuai Dengan idealisme Kita Misalkan Maka Value-nya Yang bekerja Proaktif Akan menanggapi Dengan baik Sesuai kontrol Betul sekali Kakak Halifatul Umar Dan Proaktif Ini Adalah Keputusan Yang Kita Buat Bukan Berdasarkan Kondisi Artinya Sering Banget Pada saat Kita harus Memutuskan Suatu Hal Itu Kondisinya Ada Dalam Ruang-ruang Yang apakah Itu dalam Kendali kita Atau Tidak Tetapi Si proaktif Akan tetap Melihat Apakah Ini Sesuai Value Dan Pada Kondisi Ini Desisi Apa Yang harus Kita Ambil Satu Keputusan Tidak Selalu Akan Tampak Nice Buat Semua Orang Tapi Yang harus Dipertanggungjawabkan Adalah Bahwa Suatu Keputusan Ini Adalah Sebuah Keputusan Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Baik Itu Kepada Kita Umat Manusia Maupun Allah Subhanahu Ta'an Reaktif Sendiri Umumnya Lebih Dipengaruhi Oleh Perasaan Lebih Dipengaruhi Oleh Mood Jadi Ketika Kita Ini Sering Terjadi Pada Orang Yang Mood Pada Saat Feeling Oke Dia Akan Semangat Saya Siap Bekerja Saya Saya Akan Ambil Peranan Tapi Begitu Mood Dia Kemudian Maaf Bisa Nggak Jangan Saya Sehingga Betul Bagaimana Cara Kita Mengendalikan Apakah Itu Bentuknya Feeling Apakah Itu Bentuknya Mood Apakah Itu Bentuknya Dorongan Spontan Tetapi Intinya Harus Mampu Kita Luaskan Lingkaran Pengaruh Kita Agar Yang awalnya Reaktif Ini Bisa Bergeser Menjadi Sebuah Situasi Yang Proaktif Tentunya Ini Dengan Latihan Dan Proaktif Ini Akan Menjadi Dasar 6 Habit Yang Lain Kalau Tadi Kita Sebutkan 7 Habit Maka Si Proaktif Ini Adalah Dasar Dari 6 Poin Berikutnya Ketika Kita Sudah Bisa Proaktif Berarti Fondasinya Kita Dapatkan Di Teman-teman Di Sini Pertanyaan Saya Ada Yang Sudah Dengan Amat Mudah Mengubah Reaktif Menjadi Proaktif Atau Masih Ada Yang Mengalami Kendala Boleh Ditulis Chatnya Atau Boleh Open Mic Oke Waldi Saya Tau Banget Ini Anak Muda Yang Luar Biasa Beliau Sering Juga Memberikan Beberapa Diskusi Boleh Waldi Cerita Bagaimana Caranya Untuk Bisa Mengubah Si Reaktif Ini Baik Terima Kasih Bu Riana Waldi Pasti Pernah Dalam Kondisi Kok Situasinya Agak Rumit Benar Dulu Memang Kebiasaan Seperti Yang Tadi Bu Riana Kasih Tau Melakukan Sesuatu Tergantung Mood Bagus Dulu Baru Melakukan Suaranya Tidak Terdengar Ataukah Hanya Di saya Yang Tidak Terdengar Jelas Aktif Dan Cara Mengubah Itu Adalah Pertama Memang Tau Tujuan Hidup Tau Apa Yang Penting Lalu Kemudian Ketika Melakukan Sesuatu Itu Kita Memang Benar-benar Sudah Tau Manfaat Dari Apa Yang Kita Lakukan Saat Itu Apa Jadi Ketika Melakukan Suatu Aktifitas Itu Ternyata Yang Perlu Dikendalikan Itu Adalah Suasana Hati Suasana Hati Itu Bisa Berubah Jadi Lebih Baik Mengubah Suasana Hati Itu Agar Mengikuti Apa Yang Harus Kita Lakukan Daripada Melakukan Sesuatu Tergantung Dengan Suasana Hati Jadi Poinnya Adalah Memahami Benar-benar Tujuan Hidup Itu Apa Dan Yang Sedang Saya Lakukan Ini Apa Seperti Itu Ya Keren Keren Banget Ya Luar biasa Satu Tahun Demikian Cepat Berubahnya Dan Satu Tahun Juga Kemajuan Yang Sangat Super Jadi Benar Sekali Teman-teman Ketika Kita Bisa Mengubah Lingkungan Kita Yang Kemungkinan Mempengaruhi Kita Pun Itu Juga Akan Menjadi Daya Dorong Yang Luar Biasa Untuk Kita Bagaimana Bisa Mengendalikan Si Reaktif Ini Tentunya Kalau Dalam Alan Dijman Dalam Bukunya Change Or Day Dia Menyebutkan Bahwa Perubahan Itu Bisa Dilakukan Dengan Relate Repeat Dan Refrain Saya Berlanjut Kepada Stimulus Dan Respon Tadi Ketika Kita Mampu Meluaskan Circle Pengaruh Kita Maka Kita Akan Bergerak Menjadi Si Proactive Person Si Proactive Ini Bagaimana Si Person Yang Dengan Penuh Tanggung Jawab Atas Semua Action Dia Akan Selalu Mempertimbangkan Segala Sesuatu Untuk Dikerjakan Secara Hati-hati Terhadap Value Yang Dipegang Artinya Dalam Setiap Pertimbangan Value Yang Pertimbangan Aksi Yang Dimiliki Dia Akan Terus Melihat Value Bagaimana Cukup Aman Tidak Secara Value Atau Sebetulnya Akan Ada Kendala Kemudian Si Reaktif Reaktif Ini Sebetulnya Dia Cenderung Mereka Yang Tadi menjadi mereka yang proaktif. Kita masuk pada habit yang kedua. Habit yang kedua ini adalah bagaimana memulai sesuatu dengan the end in mind. Apa yang menjadi goal kita. Jadi ketika kita menetapkan sebuah langkah, maka apa yang menjadi tujuan akhir, itulah yang akan kita petakan. Dan ketika si tujuan akhir ini sudah kita petakan, maka kita memulainya dengan bagaimana melakukan mental kreasi kita. Kita membuat state pada diri kita. Mau seperti apa ya hari ini kita. Apakah saya akan menyatakan hari ini cukup amazing, apakah saya akan menyatakan bahwa hari ini akan sesuatu yang menyenangkan. State ini yang harus kita awal kita lakukan ketika kita hendak menapaki satu langkah progres dalam sebuah tindakan atau proyek ataupun untuk mencapai goal tertentu. Melakukan langkah awal ini adalah bagaimana kita menyaring apakah itu self-awareness kita, bagaimana pengalaman-pengalaman yang kita terima di masa lalu, apakah kita memiliki personal mission, imajinasi, dan lain sebagainya. Tetapi intinya mindset apa yang ada di kepala kita, yang kemudian menjadi mental state kita, yang akan mengisi kita, sehingga antara goal yang akan kita capai dengan kita saat ini, maka kita sudah bisa mulai memetakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di depan nanti. Jadi, sangat penting buat kita semua bagaimana memiliki personal statement, bagaimana kita memiliki visi pribadi, apa yang ingin kita capai di suatu saat nanti. Karena kenapa teman-teman, visi yang mau kita capai pasti akan menjadi mimpi. Ya, tetapi ketika kita sudah tahu apa yang ada saat ini, maka kita bisa membuat jembatan di antaranya. Bagaimana menyusun langkah-langkah atau aktivitas yang kemudian kita break down, kita break down menjadi langkah-langkah yang lebih kecil lagi. Sehingga ketika teman-teman melakukan atau menetapkan sebuah cita-cita, maka smaller step yang ada akan membuat kita lebih mudah untuk bagaimana menyusun langkah-langkah. Misal, saya ingin menjadi misalkan Hafiz Quran. Maka langkah apa yang harus dibuat ketika dia ada di posisi saat ini yang masih sangat jauh. Nah, gap yang ada inilah yang akan menjadi peta-peta kecil yang akan kita susun untuk kemudian menjadi langkah kita berikutnya. Dan yang paling penting ketika kita memiliki sebuah goal, teman-teman selalu bayangkan, apa yang terjadi kalau goal kita, mimpi kita, itu nggak bisa kita naik. Ada pain apa yang kita alami. Misal kita punya cita-cita bahwa kita menjadi miliarder, kemudian kita berpikir, seandainya saya menjadi miliarder, apa sih benefit-nya? Kalau kemudian yang kita bayangkan mungkin hanya sebuah manfaat yang hanya ada pada kita, pasti ini tidak akan menjadi kuat. Tetapi ketika kita juga punya sebuah grand why, sesuatu yang membuat kita menjadi punya dorongan yang luar biasa, bahwa why kita tidak hanya tentang kita, tidak hanya tentang keluarga kita, melainkan why yang lebih besar, yang mungkin membawa manfaat untuk umat, pastinya akan membuat kita akhirnya membuat goal ini terasa ingin untuk dicampai, terasa ingin untuk diraih. Dan kemudian kita akan membuat langkah-langkah bagaimana kita memenuhi agar si goal ini bisa menjadi terrealisir. Kemudian kita juga harus menetapkan, kalau kita punya mimpi ini, prinsip apa yang harus kita pegang? Sehingga tidak serta-merta kita berjalan cuma lari saja, tanpa berpikir value apa sejatinya yang harus dipegang ketika kita punya mimpi. Apa sih yang terbayang kalau kita hanya berlari mengejar satu tujuan tanpa punya value, boleh tidak teman-teman bercerita di chat? Atau boleh untuk bercerita secara live seperti tadi? Boleh, kami persilakan. Ada yang ingin ngobrol? Baik, silakan teman-teman yang mau menuliskan, bisa menuliskan di kolom chat, atau bisa langsung raise hand untuk bisa meng-unmute-kan kolumenya. Kami persilakan. Oh, berjalan tanpa arah di Bekaryana. Mut-mutan. Anda? Boleh. Sering demotivasi. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana, kalau memang sering demotivasi, pastinya bagaimana cara kita membuat agar si demotivasi ini keluarnya kapan? Pada saat mana mut-mutan itu menjadi keluar? Oh, ternyata saya menjadi demotivasi ketika teman-teman saya juga sama. Berarti kita harus memilih satu community yang membuat kita, jiwa kita itu selalu up. Jiwa kita selalu pengen lari. Jiwa kita pengen selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga pada saat kita ingin mencapai tujuan, maka balik. Langkah apa yang membuat ada masalah yang muncul di sini. Jadi kalau di sini ada tujuan, di sini ada pain yang akan kita keluarkan. Pain itu rasa cemas. Kalau nggak tercapai, gimana ya? Kalau saya nggak punya penghasilan, apa yang terjadi? Kalau saya nggak bisa baca Quran, apa yang terjadi? Kalau saya nggak berangkat kantor telat terus, misalkan, apa yang terjadi? Pain ini akan membuat kita menjaga. Tetapi di sisi berikutnya adalah apa yang mengancam tadi? Si mut-mutan, sering demotivasi. Itu yang harus kita petakan juga. Ketika kita sering mengalami ini, maka ini yang kemudian harus kita susun dan kita petakan dalam aktivitas kita agar menjadi aktivitas real atas apa yang mau kita kelola setiap hari. Misal, demotivasi saya adalah kalau saya melakukan dengan cara yang sama terus, maka kita harus memiliki beberapa cara. Cara belajar bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar, bisa dengan berdiskusi, bisa dengan forum, grup diskusian, dan lain sebagainya. Artinya itulah yang harus kita modifikasi sehingga tidak mengancam goal kita. tetapi yang paling penting tetapkan visi, misi hidup teman-teman. Sehingga teman-teman setiap hari akan terus dibayangin visi itu dan berlari untuk mengejar visi hidup teman-teman. Yang berikutnya adalah kebiasaan yang ketiga. Apa sih kebiasaan yang ketiga ini? Kebiasaan yang ketiga ini adalah put first, think first. Menetapkan sesuatu dengan skala prioritas. Nah, di sini, apakah teman-teman sering mengalami kondisi yang enggak penting, tetapi sering banget tiba-tiba menjadi urgent? sering banget menjadi, waduh, sudah mepet ini waktunya. Sering enggak Bapak dan Ibu menemukan kondisi ini? Ketika ingin melakukan sesuatu, kemudian menjadi susah banget gitu. Sering tiba-tiba, loh, kok enggak capai target ya? Nah, kalau Kak Nurul sering ketemu ini, maka harus mulai memetakan. Karena seharusnya kondisi yang urgent, kondisi yang penting, yang penting, tetapi tidak penting ini adalah sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang harus kita minimize agar kemudian kita bisa beralih ke tempat yang lain. Kondisi ini adalah kondisi karena kita tidak memanage yang dengan baik. Management waktu kita kurang banget. Nah, kemudian ada kondisi yang berikutnya. Kondisi berikutnya adalah tidak penting dan tidak urgent. Sudah tidak penting, tidak urgent pula. Nah, ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita yang suka salah. Sering enggak teman-teman scroll-scroll terlalu ramah. Sampai akhirnya waktunya habis. Nah, pola ini yang harus kita hilangkan. Tidak boleh lagi itu keluar terlalu sering. Waktu kita harus kita manage dengan baik. Waktu kita harus kita buat untuk fokus pada apa yang menjadi skala prioritas kita. Yang paling ideal adalah kalau kita bisa membuat sesuatu yang penting tetapi tidak menjadi genting. Ini berarti akan well managed banget. Akan menjadi sangat keren. sehingga kita enggak akan seperti sepuluh jantung terus. Oh, ini penting. Tetapi saya sudah merencanakan dengan baik. Dan sedangkan kalau kita berada pada kondisi yang penting dan urgent, maka kerjakan saat itu juga. Ini adalah situasi yang benar-benar harus kita maksimalkan agar tidak beralih tempat menjadi situasi yang kemudian bisa membuat bahaya. Karena sesuatu yang penting sebenarnya adalah sesuatu yang wajib kita fokuskan, teman-teman. Pernah enggak teman-teman menikmati cerita bagaimana ketika mengisi sesuatu stopless antara pasir dan batu, akhirnya si batu besar menjadi tidak bisa dimasukkan. padahal si batu besar ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat amat penting untuk kita. Tetapi kemudian menjadi terabeikan karena kita sibuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pasir. Yang kemudian akhirnya menjadi satu poin kelemahan kita karena kita tidak bisa lagi untuk meraih apa yang penting untuk hidup kita. Mulai sekarang, ayo bertekad bahwa kita bisa membuat skala prioritas dalam hidup kita. Kemudian berikutnya adalah think win-win. Dalam melaksanakan suatu proses, kita pasti enggak bisa sendiri. Teman-teman yakin enggak kalau proses yang teman-teman menikmati hanya karena teman-teman seorang diri. Boleh di kolom chat. Tetapi ketika kita merasa itu seorang diri, sebetulnya ada hal-hal yang sudah dilakukan. Misal, ketika saya sedang berdiri di sini, saya faham betul bahwa banyak teman-teman saya yang sudah menyiapkan menjadi host, banyak teman-teman yang sudah menyiapkan bagaimana menjadi MC, bagaimana teman-teman yang menyiapkan door prize, bagaimana teman-teman yang sedang menatap mata peserta siapa ya kandidat door prize terbaik. Tapi intinya adalah manusia tetap perlu orang lain. Benar sekali, Bu Rina, dari pacitan. Sehingga sangat penting untuk berpikir ketika kita ingin menang. Beri ruang untuk orang lain juga agar dia juga menang. Benar, Bu Urib? Jadi, benar sekali kalau kita sendirian pasti itu sebenarnya hanya kayak ilusi. Tapi sebenarnya di belakang layar kita, kita bisa sampai posisi saat ini, ada banyak sahabat yang menopang kita. Seorang, bahkan seorang presiden direktur, tidak akan pernah menjadi presiden direktur kalau tidak ada rakyatnya. Seorang presiden tidak akan bisa menjadi presiden kalau tidak ada rakyat yang ada dalam sebuah negara itu. sehingga berpikir think win-win. Memastikan kita bahwa semua adalah berkat kerja bersama. Sehingga pada saat kita melakukan satu negosiasi, sangat penting untuk selalu berpikir bagaimana cara kita agar bukan saja kita yang menikmati rasa indah dari setiap proses kita berdiskusi, dari setiap kita proses melakukan negosiasi, melainkan juga kawan bicara kita. Juga teman seperjuangan kita. Bahwa semua merasakan ini loh keindahan bareng yang kita rasakan bersama-sama saat ini. Sehingga ketika kita sedang berdiskusi dengan orang lain, mari coba untuk melihat dari kacamata orang lain. Teman-teman, ada satu hal yang menarik. Kemarin saya belajar tentang Neuro Linguistic Program dan ternyata bahwa dalam setiap tindakan yang mungkin pun salah, pasti terdapat satu niat yang positif. Loh Bu, kan apa iya kalau ada orang mencuri misalkan ya, itu sebetulnya niat dia positif. Mungkin niatnya dia sebetulnya ada rasa positif, tetapi dilakukan dengan salah. Cara dia yang harus diperbaiki. sehingga ketika kita berdiskusi dengan orang lain, selalu letakkan, kalau saya jadi dia, kira-kira apa rasa saya. Dan ketika kita kemudian bisa merasakan feeling orang lain yang menjadi kawan bicara kita, tentu itu akan mudah, karena kita mendengar dengan rasa. Mendengar dengan rasa itu berarti kita mencoba berposisi sebagai dia, mencoba merekam semua kalimat dia, dan mencoba menggali sebetulnya kalimat dia dilakukan dengan tujuan apa. Dan ketika kemudian kita menemukan perbedaan, kita akan bisa mencari alternatif kreatif bagaimana untuk mencari solusi bagi kedua belah pihak. Yang harus difikirkan adalah bagaimana hidup bareng ke depan agar bisa tetap berdua, agar yang tampak tidak indah bisa menjadi demikian indah dinikmati. Atau kalau kita berpikir keuntungan kita doang, pastinya itu akan susah. Tapi bagaimana kita sedikit melirik, dia mungkin juga butuh hidup, dan mari kita membuat satu bingkai untuk menang bareng, menggapai suatu proyek yang lebih besar lagi, sehingga bisa membuat satu value yang lebih keren. yang terakhir adalah bagaimana ketika berpikir win-win ini adalah mencoba untuk mempercayai partner kita. Memiliki partner tanpa sebuah kepercayaan itu berat. Karena pasti akan dalam kekhawatiran. Dan ketika kita dalam kekhawatiran, sudah pasti gerak kita tidak akan lagi menjadi menjadi gerak yang akan terkontrol. Kata-kata proaktif tadi pasti menjadi tidak jadi. Karena kenapa? Karena yang ada di dalam hati kita kemudian bertanya, sebenarnya benar gak dia layak saya percaya. Sehingga ketika kita saat ini mendapat kepercayaan dari banyak orang, dipercaya oleh sahabat-sahabat kita yang amat sangat luar biasa, maka bangun kepercayaan itu agar dapat terus menjadi satu bangunan yang akan tetap selalu dirasa membuat setiap orang nyaman berada di bawah bangunan itu. Karena tras ini seperti atap yang menaungi bagaimana orang-orang bergedak di dalam. Dia juga bisa menjadi akar yang menjadikan kokohnya suatu pohon. kalau kepercayaan itu sudah runtuh, pasti sulit pohon ini untuk berdiri kokoh. Kecuali kemudian ada yang berlapang hati untuk kembali belajar percaya. Dan ketika saat itu datang, teman-teman harus benar-benar bisa memastikan kepercayaan itu tidak akan hilang lagi. Karena ketika kepercayaan itu kita mainkan, maka respek yang akan muncul. kita akan hormat dengan partner kita. Kita akan hormat dengan kawan bicara kita. Kita akan hormat dengan kawan negosiasi kita. Dan itulah yang akan menjadi modal karena sebuah pertemanan sejatinya akan menjadi sebuah langkah yang luar biasa. Kolaborasi yang luar biasa di masa mendatang. Dan habit berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengerti dahulu kemudian baru mencoba dimengerti. Yang sering adalah kita ingin dimengerti. Kenapa sih Anda tidak mengerti saya? Kenapa kamu tidak mengerti saya? Sangat jarang diantara kita yang kemudian mencoba untuk selalu kita harus berpikir positif. Masih ada positif yang sebetulnya sangat mungkin. Meskipun itu kecil. Tetapi paling penting adalah belajar mengerti orang lain. Coba kita gali dahulu. Kemudian dari apa yang kita gali mari ditetapkan bersama. Bisa jadi kawan bicara kita tidak mengerti kita karena belum tahu tujuan kita. Sudah deh yang penting dibikin begini saja. Tapi kawan bicara kita tidak sadar. Kalau kita lakukan hal tersebut bisa jadi proyek itu justru bangkrut. Bisa jadi kegiatan itu akhirnya malah tidak menjadi. Nah teman-teman kalau kita sudah mencoba mengerti orang lain maka berikutnya adalah bagaimana untuk selalu mengklarify jangan hanya berasumsi. Suatu kesalahpahaman kadang menjadi muncul adalah karena kita lupa untuk melakukan tabayun. Lupa untuk mengklarifikasi kembali kembali. Benar enggak sih emang itu yang dimauin. Benar enggak sih praduga kita itu sudah terlalu berpraduga tapi sebenarnya orang yang kita hadapi enggak gitu-gitu amat. Sehingga mari mulai membuka lingkar pikiran kita lebih lebar dan kemudian belajar untuk mengklarifikasi sesuatu dengan lebih jernih dan tenang. dan yang berikutnya adalah bagaimana melakukan sinergi. Sinergi dan kolaborasi. Pada saat kita melakukan kerjasama dengan orang, pada saat itu sebetulnya kita sedang bergandengan tangan. Circle yang seirama dalam visi dan misi tidak mudah. Apalagi kalau sudah mulai nampak hasil kata santri kehidupan. Bagaimana agar visi dan misi ini menjadi lebih seirama tentunya ketika awal diciptakan komitmen bersama. Pada saat kita memiliki satu proyek bareng, memiliki kesepakatan bersama, maka kita mulai belajar membuat satu kesepakatan. Ayo ya, kalau kita akan membuat proyek ini berarti kita harus memiliki kesepakatan. Nah, itu yang akan menjadi dasar. Dan kalau kita ada dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah korporate, sangat penting untuk membuat apa yang disebut dengan values organisasi. Corporate value ataupun value organisasi. Karena kenapa? ketika budayanya berbeda, kita tidak menetapkan nilai-nilai yang disepakati bersama, maka akan sangat sulit. Value ini contohnya misalkan dalam sebuah perusahaan punya values, force, punya values, sinergi, dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang memang sudah disepakati bersama. Sehingga ketika tercapai satu kesepakatan bersama, maka disitulah sebenarnya kita bisa membuat agar organisasi itu dapat terus lurus berjalan. Sehingga satu tambah satu ketika dua orang bekerja sama, jawabannya bukan dua. Melainkan bisa sepuluh, bisa tiga puluh. Bu, beda-beda. Dia itu kalau kerja, caranya tuh gini loh bu, nggak sepaham banget sama saya. Tetapi bagaimana ketika kita berbeda, sebetulnya kita saling melengkapi. Saya punya tim yang luar biasa lebih strik dari saya. Saya kebetulan orangnya bukan orang yang terlalu strik dengan sesuatu yang menjadi poinnya. Tapi tim saya yang justru menguatkan saya. Ibu, Mbak, nggak boleh gini loh Mbak, nanti kalau begini akan kejadiannya menjadi berbahaya. Ketika kita berbeda, tetapi kita sama-sama saling mendengar, dan sudah terbentuk tadi yang di muka adalah kata-kata trust, maka tentunya akan menjadi lebih mudah. Menetapkan bahwa satu sinergi ini terbangun, memang pasti ada langkah awal yang cukup bergerigi. Karena ketika kita ingin membuat orang lain sepaham dengan kita, dan bagaimana bahkan tanpa bicara, orang mengerti yang kita mau, itu butuh mungkin cukup lama untuk membuat hal itu. Tapi bukan nggak mungkin. Karena dalam teori, kalau kita sudah sering interaksi, mestinya hatinya yang bekerja. Nggak perlu disuruh tiba-tiba hadir pada saat kita kebingungan. Nggak perlu ditelepon, dia akan siap pada saat kita butuh dan membutuhkan. sehingga teman-teman yang paling penting, kawan seperjuangan, haluslah benar-benar mereka yang kita trust dengan baik. Dan pada saat trust itu dihadirkan untuk kita, kita diberikan suatu nikmat bahwa orang lain percaya dengan kita, mari mencoba untuk melihat dan menjaga agar tas ini jangan sampai letak. Tetapi ketika teman-teman mengalami itu saya sudah percaya. Tapi kenapa ya? Kok pecah? Lihat bahwa bisa jadi di 10 tahun hidup dia atau di beberapa tahun bekerja sama itu sekalinya dia melakukan itu. Sehingga rasa besar hati kita yang mesti kita keluarkan. Ketika orang lain salah ya mungkin sih sedih mungkin kok saya diginiin ya. Tetapi yang paling penting adalah kita selalu ingat dan bersyukur bahwa mungkin orang yang sedang melukai kita juga membawa banyak jasa yang amat sangat luar biasa. Ibarat kata jangan berkurang rasa sayangnya. Jangan berkurang rasa cintanya. Tapi bagaimana kita terus membangun bahwa ketika dalam bersinergi ketika mata bertemu mata maka kemistri rasa percaya itulah yang akan terbangun. Karena ketika mata kita bicara kita tidak suka seseorang itu akan terlihat. Dan ketika mata kita bercerita dengan jujur maka sebuah pelukan akan sangat mudah untuk kita temukan di tangan sahabat-sahabat kita yang luar biasa yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Berikutnya habit yang terakhir. Sharpen the shell. Ada yang bisa menebak maksudnya apa? Mengasah kirgaji di sini yang dimaksud ya betul bisa self-improvement bisa improvement yang kita lakukan dengan kita berguru dengan kita coaching dengan orang lain. Sehingga pada saat kita berhenti di satu titik kita tidak akan berhenti saja tapi kemudian kita sambil berhitung. Apalagi yang bisa saya tambahkan agar paket saya lebih komplit. Kalau ada yang bersuara emas kalau sekarang suaranya masih pas-pasan bagaimana melatih suaranya lebih bagus. Kalau bagaimana kita merasa ilmu kita kurang ya bagaimana kita mengasahnya. Kalau dalam ilmu analisa penting untuk berlatih orang-orang finance orang-orang accounting ketika melakukan judgment tidak akan bisa melakukan judgment dengan seketika kalau dia tidak pernah berlatih melihat kertas dan kemudian membaca data apa yang ada di situ. Orang-orang HR ketika melakukan interview dia tidak akan bisa merasakan sensing bagaimana orang ini kira-kira akan cocok tidak kalau dia tidak pernah berlatih untuk memahami orang lain. Mengasah gergaji adalah bagaimana kita menambahkan kualiti dari kita baik melalui diri sendiri atau melalui orang lain. Saat ini dengan disrupsi yang ada kita justru diuntungkan. Kalau dulu belajar online susah. Sekarang menjadi mudah. Kalau dulu tidak kenal ada kata YouTube di mana-mana. Sekarang banyak. Ketika kita mendengarkan motivasi-motivasi contoh dari Bunda Fusna yang juga ada di sini yang luar biasa kita bisa banyak-banyak berguru. Ketika kita mendengarkan motivasi dari Uda Camat kita juga banyak bisa berguru. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa melakukan atau menemukan guru-guru terbaik. Ada Babi Jamil yang setiap saat YouTube-nya bisa kita buka. Ada Pak Arie Ginanjar yang kalau kita buka Instagram-nya pun selalu ada. Banyak terbentang banyak guru hanya sering kita tidak mencoba mendekatinya. Ada banyak kitab buku hanya sering kita tidak belajar membukanya. Ada banyak latihan yang harus kita lakukan tetapi kita masih malas untuk berlatih yang akhirnya membuat kita tidak tidak se-perfect teman-teman kita. Sehingga mulai hari ini kita mesti wajib dan mulai bertekad untuk terus mengasah agar apa yang kita miliki suatu saat akan menjadi besar. Dan kalau kita punya tim jangan pernah lupa untuk mengasah timnya. Kadang-kadang ketika di asah ya ada ciring-ciringnya sedikit itu wajar tetapi satu poin yang yakin ilmunya harus bertambah. Sehingga ketika kita latihan mendapat feedback ya ini adalah masukan. Pasti kita masih harus banyak bebenah. Dan ketika kita pada akhirnya mau menelan semua yang kita bisa gapai akan kebayang gak sih kalau kita mulainya di usia muda akan seperti apa kita nantinya. Semakin telat semakin gawat tetapi semakin gawat lagi kalau tidak segera dimulai. Jadi konklusi dari semua yang ada yang sudah kita bicarakan Kofi sebetulnya sudah mengajarkan banyak poin bagaimana untuk melid kita mengajarkan kita memimpin untuk melakukan personal management bagaimana kita memanage habit kita dengan tujuh habit dasar. Tentunya masih banyak habit-habit lain yang harus dilatih. Tetapi tujuh ini kita kuasai kita akan bisa lebih baik lagi. Diiringi dengan mindset yang sudah sangat luar biasa habit akan lebih terasa dengan luar biasa. Dan proses yang harus kita jalani adalah proses yang terus bernanjak seperti mendaki gunung. Proses itu gak akan bisa seperti proses yang kita inginkan. saya pengen pintar secara instan. Tetapi bagaimana kita juga kadang-kadang harus bersabar untuk berlatih terus. Para dokter yang ada mereka sangat luar biasa dan sangat rela membaca begitu banyak jurnal membanding-bandingkan walaupun mereka sudah merasa ada teori yang diakin. Tetapi proses itulah yang disebut continual journey yang bukan hanya mengejar desinasi secara cepat tetapi bagaimana proses ini juga harus kita nikmati. Karena sejatinya dalam jatuh bangunnya sebuah proses di situ kita sedang membangun diri kita yang sesungguhnya. Pada saat pada suatu saat kita gagal. Kita justru berlatih. Kegagalan hari ini mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki. Dan yang paling penting bagaimana membuat situasi ini selalu dalam kontrol kendali kita. Bagaimana kita bisa mem-empower semua schedule kita dan semua sumber daya yang kita miliki. Kalau kita punya tim tiga bagaimana agar tiga-tiganya bisa sama baiknya sama pintarnya sama kerennya dan kemudian sama memiliki drive yang oke. Kalau kita punya anak-anak akan sangat keren kalau semuanya pada akhirnya memiliki rasa proaktif yang sangat luar biasa. Dan demikian konklusi hari ini selanjutnya bagaimana kita meyakinkan bahwa kita mampu mengambil alih semua rasa semua cita-cita itu dalam tangan kendali kita. Ketika ada masalah insyaallah berkeyakinan bahwa Allah yang akan menuntun kita tapi diseringi dengan ikhtiar yang luar biasa. Ya rasanya cukup materi hari ini semoga cukup membakali dan cukup membuat banyak hal yang bisa dipergunakan dalam kehidupan sahabat-sahabat mulia semua. Terima kasih terima kasih.